bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selamat pagi siang sore malam dimanapun anda berada bertemu kembali berjumpa kembali dengan saya lara motor cirbon baik di depan saya ada kiles satu set punya honda pcx160 kontaknya punya honda pcx160 dan modul kiles atau modul scu honda pcx160 ini rencana buat dipasang ke all new honda beach street tahun 2021 kebetulan kali ini saya rencana ada pengiriman ke kota bandung jalan soekarno hatta kota bandung jawa barat buat beach street 2021 remote 2 order via tokopedia order via tokopedia jadi bagi agan-agan yang luar kota bisa pembelian lewat tokopedia sopi atau bukalapak nanti panduan cara pasang ada untuk wilayah cirbon indramayu majalengka kuningan dan jabodetabek pemasangan bisa dipanggil pemasangan bisa datang ke lokasi oke teman-teman semua jadi sebelum saya kirim untuk kiles satu set seperti ini saya akan coba tes dulu disini tes fiturnya satu persatu dan cara pengokasiannya cara penggunaan dari kiles honda bcx160 full honda bcx160 kontak bcx160 dan remote plus modul honda bcx160 kiles satu set seperti ini bisa dipasang ke honda bit tahun 2020 tahun 2021 juga bisa kemudian untuk honda jenio honda scoopy vario 110 yang injeksi vario 125 yang bohlam bisa saat dipasang ke vario 125 yang bohlam pemasangan kontaknya itu dashboard yang dikontak itu harus dicuak dulu ya karena nanti dia tidak muat saat dipasang kontak ini harus dicuak dulu saat dipasang ke vario tahun 2015 ke atas vario 125 atau vario 150 itu pemasangannya sudah sama dudukan kontaknya tinggal pasang saja tidak perlu cuak-cuak body baik saya akan coba untuk tes fiturnya ini order remote 2 ya masing-masing remote nanti dapat kode barcode ya nah kode barcode ini kita gunakan pada saat mengaktifkan mode darurat remote-nya hilang remote-nya jatuh ataupun tidak ada maka motor ini masih bisa dihidupkan dengan memasukkan 9 digit kode pin remote atau kode barcode makanya penting sekali kode barcode ini kita simpan kemudian remote-nya seperti ini ya Honda BJX 160 fisiknya nah kita tes tombol nomor 1 itu alarm kemudian untuk answer back dan alarm ini dia nyatu jadi 1 ya jadi saat kita perintah pencet 1 kali dia akan alarm aktif saat alarm aktif dia ada lampu bleach warna biru menyala seperti ini dia saat alarm aktif selalu dia akan berkedip seperti ini ya kemudian perintah yang kedua di tombol yang sama yaitu nomor 1 dia akan masuk ke answer back system oke ini answer back system untuk nada answer back ini kita bisa rubah ya ada 3 pilihan yang kita bisa gunakan untuk nada answer back-nya untuk cara setting-nya sudah saya buatkan di video sebelumnya kemudian untuk answer back system kita juga bisa setting ke answer back mode silent jadi saat kita perintah answer back hanya send saja berkedip berkedip seperti itu hanya send saja berkedip tidak ada suara buzzer atau speaker ya baik ini untuk answer back dan kita cek di tombol nomor 2 itu tombol smart key saat kita pencet ini warna merah berkedip smart key-nya non aktif jadi motor tidak bisa dinyalakan saat kita mendekat sama saat kita mendekat atau menjauh dia sudah tidak ada aktivitas buka atau tutup dari knob-nya ini baik ini saya pencet tidak nyala dan kita perlu aktifkan dulu smart key-nya sampai warna hijau nah saat kita pencet warna hijau ini smart key-nya aktif jadi cukup kita kantongin remote ini cukup kita kantongin remote ini kita mendekat dengan sepeda motor kurang lebih 1 meter knob bisa diaktifkan saat knob diaktifkan ada warna merah menyala kemudian saat kita ingin hidupkan sepeda motor putar kontak on ke jam 8 saat kontak di on dia ada warna biru menyala kalau untuk bawaan PCX160 kan tidak ada saat kontak di on dia lampunya akan mati saat kontak di on teman-teman bisa request warna merah ataupun biru nanti tinggal dikasih catatan saat order baik kita matikan buka jok putar angka jam 7 ini untuk buka jok kunci stang putar angka jam 3 kemudian kalau kita ingin matikan smart key nya pencet sampai merah nanti dia langsung mati baik ini smart key nya kita non aktifkan jadi tidak bisa dinyalakan lagi dari sini tidak bisa dinyalakan lagi karena smart key nya kita non aktifkan coba kita nyalakan kembali sampai warna hijau kita mendekat dengan sepeda motor warna merah kenop diaktifkan netral angka jam 6 pencet untuk aktifkan kenop kontak on putar angka jam 8 seperti ini terima kasih sampai jumpa lagi dengan video saya yang lainnya di Alarmotor Cirebon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih